Cewek dan cowok gak boleh berhubungan kalau misalkan denger suara tokek 8 kali guys, kalau gak ini yang terjadi Jadi kisahnya disini ada sepasang kekasih bernama Dena dan Acil yang lagi mau melakukan hubungan Nah pas mereka mau melakukan hal itu, Acil kaget banget karena dia mendengar suara tokek 8 kali Dia bingung dong, kok bisa-bisanya ada suara tokek, biasanya tuh gak ada Nah Acil itu percaya, kalau ada suara tokek 8 kali berarti akan ada setan yang datang ke rumah mereka Nah si Dena udah ketakutan, tapi si Acil itu mau beli pengaman dulu ke supermarket Jadi si Dena itu sendirian, nah dia itu dengerin suara tokek berasal dari mana sih? Ternyata di atap dia kayak ada yang bolong gitu, nah disini dia udah ketakutan Dia suruh Acil cepet-cepet nyampe ke kosannya supaya mereka itu bisa melakukan itu Nah tiba-tiba pas Dena lagi mau ke WC, dia itu melihat ada sosok cewek yang bener-bener serem banget Sehingga Dena bener-bener langsung kabur, pas Dena kabur gak berapa lama Acil dateng Nah Acil mikir kalau misalkan si Dena itu masih ada di kosannya Tapi ternyata kosannya itu udah kosong dan Acil gak ketemu siapa-siapa Dia malah ngeliat ada bolongan di atas atapnya dia dan tiba-tiba ada suara tokek lagi Nah terus Dena yang udah kabur, dia balik lagi ke kosannya untuk ketemu si Acil Tapi dia awalnya sih takut-takut gitu Pas dia nyampe atas dia kaget banget Karena Acil udah berubah jadi siluman tokek Setiap gak ada orang, cewek cantik ini akan tarik mukanya dan mukanya tuh jadi serem banget Kalian harus lihat sih Jadi kisahnya disini ada seorang cewek yang terkenal cantik banget Bahkan badannya itu menjadi badan idaman para wanita Tapi kalau misalkan dia udah sampe kamarnya dia dan dia tau gak ada orang sama sekali Dia itu bisa langsung menarik mukanya jadi berubah banget Setelah ditarik mukanya tuh bener-bener kayak plastik dan lumer semua Ternyata wajah aslinya itu beda banget sama wajah yang sering dia kasih liat di publik Wajah aslinya seperti ini guys Dia itu sebenernya gak pede banget sama dirinya sendiri Jadi setiap dia keluar rumah dia itu harus berpura-pura menjadi orang lain Dia harus mengikuti standar kecantikan yang ada di dunia ini Padahal sebenernya berpura-pura untuk cantik tuh gak nyaman banget Dan pas dia udah lagi santai-santai gini dia kaget banget tiba-tiba mendengar ada suara bel Jadi dia harus merubah dirinya lagi menjadi wanita yang orang-orang idamkan Seorang suami memaksa istri yang untuk operasi plastik dan memperbesar dadanya Tapi pas dibuka hasilnya suaminya jadi nyesel banget guys kalian harus liat sih Jadi kisahnya disini ada seorang suami yang pingin banget istrinya itu operasi plastik Pertama sih dokternya cuma mau menghilangkan kerutan di matanya Tapi suaminya bilang itu semua gak cukup Dia itu harus merubah semuanya karena semua diri istrinya dia bilang udah jelek Nah dokternya bilang istri kamu tuh udah cantik kamu harus menghargai istri kamu Tapi suaminya bilang kamu liat aja dadanya itu gak bagus banget Kamu tuh harus memperbesar dadanya Disini istrinya bener-bener malu banget dan dokternya merasa gak enak banget sama istrinya Karena suaminya bener-bener gak menghargai istrinya sama sekali Sampai akhirnya istrinya dikasih tau sama temen-temennya Kalau temen-temennya semua tuh udah melakukan operasi plastik Bahkan temennya bilang kalau kamu gak operasi plastik Pasti suami kamu itu akan cari cewek lain yang lebih cantik Nah karena itu membuat istrinya jadi mau deh operasi Disini suaminya seneng banget apalagi istrinya bisa operasi untuk memperbesar dadanya Ternyata tujuan suaminya itu supaya bos dari suaminya itu melihat dadanya dari istrinya Dan mau tanda tangan kontrak kerja yang telah dia buat Jadi dia tuh bener-bener memanfaatin istrinya banget Tapi akhirnya istrinya langsung melakukan operasi plastik itu Dan pas dibuka hasilnya suaminya tuh bener-bener kaget banget guys Karena ternyata hasilnya istrinya itu mukanya menjadi seperti ini Dimana mukanya gak berubah sedikit pun jadi istrinya bener-bener kayak gak melakukan operasi Dokternya ternyata bilang dia itu gak melakukan operasi di luar Tapi dia itu merubah di dalam diri dia Dia sekarang gak mau terkekang sama suaminya dan takut kehilangan suaminya lagi Dia bilang dalam diri dia udah berubah kalo dia pengen bebas dan tidak membutuhkan suaminya lagi Cewek ini harus memperbesar dadanya supaya dia itu bisa jadi bintang iklan dan terkenal Sampai akhirnya dia malah nyesel banget guys Jadi kisah ya disini ada cewek yang polos banget Dia itu sering banget ngeliat cewek-cewek cantik Setiap dia ngeliat cewek cantik lewat Dia itu selalu iri dan langsung ingin menjahit mukanya supaya lebih cantik Dia langsung melakukan operasi plastik untuk bikin wajahnya lebih tajam seperti cewek yang tadi lewat Setelah itu dia udah merasa puas banget guys Tapi gak sampe itu aja Saat dia jalan lagi dia melihat cewek yang lebih bohai lagi Dia langsung ngiri lagi dan langsung segera ke tempat operasi plastik untuk memperbesar dada dan bokongnya Disitu dia langsung berpikir kalo misalkan dengan bibir yang lebar, dada yang besar Dia itu akan cantik banget Dia kan lama-kelamaan badannya itu menjadi gak normal banget Karena dia itu pengen banget jadi bintang iklan Dan dia liat di foto bintang iklan itu pada cantik-cantik banget kayak gini Akhirnya dia ubah semua muka dia sampe bener-bener gak natural sama sekali Dan dia bener-bener nyesel banget pas liat Ternyata model yang kepilih adalah bintang iklan yang mukanya dulu persis banget sama dia saat dia belum dioperasi Seorang pengemis ini gak pernah mau wajahnya dikasih liat ke orang-orang ternyata ada alasannya yang bikin kaget banget guys Jadi kisahnya disini ada tempat perbelanjaan yang mana selalu ada pengemis cewek ini Biasanya pengemisnya itu selalu minta-minta ke orang-orang dan mintanya itu maksa Cewek ini kali ini tuh gak mau kasih sama sekali karena dia liat di cup pengemisnya itu udah banyak uangnya Bahkan cewek bilang satu hari dia itu bisa dapet uang yang lebih banyak dari ceweknya Tapi si cowok ini masih aja pengen kasih uang untuk bantu nenek-nenek itu Namun si cewek pengen banget kasih tau ke temennya kalau dia itu curiga banget Akhirnya si cowok tetep aja mau kasih uang lebih ke pengemis itu Tapi orang-orang yang ada di toko tersebut udah bilang jangan kasih Karena pengemis tersebut selalu dapet uang yang banyak banget Kayaknya dia udah gak butuh bantuan Akhirnya mereka penasaran banget sama pengemisnya dan ngikutin pengemisnya Dan ternyata terbongkar kenapa pengemisnya itu gak mau diliat mukanya sama sekali Ternyata pengemisnya itu mempunyai mobil yang bagus banget Dan bahkan dia itu gak pincang dan bukan nenek-nenek Saat dibuka dia itu adalah wanita cantik yang memakai baju mahal Bahkan tasnya mobilnya semuanya tuh mahal Akhirnya si cowok langsung ngerekam kejadian ini karena dia adalah seorang wartawan Bahkan dia juga langsung live di TV untuk memberitahukan ke orang-orang hati-hati sama pengemis ini Sampai akhirnya pengemisnya ditarik jubahnya dan ketahuan identitas aslinya Sehingga dia itu langsung ditangkap polisi karena penipuan publik Setiap cowok ini ngangkat tangan kanan dia semua permintaan dia akan terkabul Tapi yang dia minta tuh parah banget guys Jadi kisahnya awalnya tuh ada sekolah alien yang pingin menghabisi manusia Tapi alien ini pingin ngetes apakah manusia itu adalah orang yang baik Akhirnya para alien pilih satu cowok ini untuk dikasih kekuatan Dimana setiap dia gerakin tangan kanannya semua permintaan dia akan terkabul Kalau dia bisa menggunakan kekuatan dengan baik maka alien gak jadi menghabisi manusia Tapi permintaan pertamanya dia malah membangkitkan orang-orang yang meninggal Itu ngebuat semua kuburan jadi kosong karena mereka itu pindah ke rumah-rumah orang Setelah melihat hal itu dia langsung mengubah permintannya Terus dia kan adalah seorang guru Dia itu sebel banget anak muridnya tuh pada berandalan Akhirnya dia itu mengubah anak muridnya menjadi disiplin banget Akhirnya permintaan dia dia itu pingin banget berhubungan sama tetangganya Tapi tiba-tiba dia itu malah disekap sama pacar dari tetangganya Dan membuat cewek ini sadar kalau selama ini dia itu cuma disihir doang Makanya dia itu gak mau sama cowoknya kalau cowoknya itu mempunyai kekuatan Nah cowoknya stres banget dong dengan kekuatannya Tapi dia berpikir kekuatannya itu bisa untuk menyamatkan satu bumi ini Tapi ternyata semua usaha dia gak berhasil dan membuat dia pingin mengakhiri hidupnya Setelah dia loncat tiba-tiba anjingnya itu ikut loncat Akhirnya dia gak jadi meninggal karena dia takut banget anjingnya kenapa-napa Dan dia memindahkan kekuatannya ke anjingnya karena dia berasa anjingnya itu lebih dewasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!